Dalam perkembangannya, ada tiga tahap perkembangan pertanian, yaitu pertanian primitif, pertanian tradisional, dan pertanian modern. Menurut Siti Awani, dalam bukunya berjudul Pengantar Ilmu Pertanian Berkelanjutan, halaman 12-24. Apa saja isinya mari kita simak bersama. Pertama, pertanian primitif. Pertanian ini merupakan penggunaan lahan dilakukan secara berpindah-pindah. Pada pertanian primitif, kayu-kayu yang telah ditebang tidak dibuang dan ditanam, melainkan dibakar. Sistem pertanian seperti itu dikenal dengan nama, Huma. Ciri-ciri pertanian primitif, yaitu produksi pertanian dan konsumsi sama banyaknya dan hanya satu, dua, atau beberapa tanaman saja yang dijadikan sumber pokok bahan makanannya. Produksi dan produktivitas rendah karena hanya menggunakan peralatan yang sangat sederhana. Penanaman atau penggunaan modal hanya sedikit sekali. Tanah dan tenaga kerja manusia merupakan faktor dominan pertanian tradisional bersifat tidak menentu. Kedua, pertanian tradisional. Petani menerima keadaan tanah, curah hujan, dan varietas tanaman sebagaimana adanya atau sebagaimana yang diberikan oleh alam. Ciri-ciri pertanian tradisional, yaitu tanaman pokok tidak mendominasi produk pertanian. Keberhasilan atau kegagalannya tidak tergantung pada keterampilan dan kemampuan pada para petani dalam meningkatkan produktivitasnya, tetapi tergantung pada kondisi-kondisi sosial, komersil, dan kelembagaan. Ketiga, pertanian modern atau pertanian spesialisasi. Menggambarkan tingkat pertanian yang paling maju. Manusia menggunakan pikirannya untuk meningkatkan penguasaan terhadap semua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan hewan. Ciri-ciri dari pertanian modern, yaitu pengadaan pangan untuk kebutuhan sendiri dan jumlah surplus yang bisa dijual, bukan lagi tujuan pokok. Mendapatkan keuntungan komersial yang besar. Pertanian modern ini berbeda-beda dalam ukuran dan fungsinya mulai dari pertanian buah-buahan dan sayur-sayuran yang ditanam secara intensif, sampai kepada tanaman yang lain. Sistem pertanian modern yang demikian itu sekarang dikenal dengan agribisnis. Perpaduan antara komersialisasi usaha tani dan modernisasi teknologi membuat perolehan dan harga sarana produksi maupun produk pertanian semakin tergantung pada kondisi pasar dunia. Apabila kita sepakati bahwa komersialisasi dan penggunaan teknologi mutahir adalah dua ciri utama modernisasi pertanian, dan modernisasi pertanian merupakan arah pembangunan yang akan ditempuh maka semakin besar pula ketergantungan pada sektor-sektor agribisnis pada pasar dunia. Dalam perkembangan pertanian, terdapat tahapan-tahapan dalam pembangunan pertanian yang terdiri dari tiga fase. Fase pertama adalah pertanian tradisional yang produktivitasnya rendah. Fase kedua adalah fase penganekaragaman produk pertanian sudah mulai terjadi di mana produk pertanian sudah ada yang dijual ke sektor komersial, tetapi pemakaian modal dan teknologi masih rendah. Fase ketiga adalah fase yang menggambarkan pertanian yang modern yang produktivitasnya sangat tinggi yang disebabkan oleh pemakaian modal dan teknologi yang tinggi pula. Pada fase ini produk pertanian seluruhnya ditujukan untuk melayani keperluan pasar komersial.